Pemirsa BPJS Kesehatan selalu mencatatkan defisit keuangan sejak lembaga tersebut didirikan pada tahun 2014. Ada pun penyebab masalah defisit BPJS Kesehatan, diantaranya adalah banyaknya peserta mandiri yang hanya mendaftar pada saat sakit, lalu berhenti mempayar yuran setelah mendapatkan layanan kesehatan. Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan selalu mencatatkan defisit keuangan setiap tahun sejak lembaga tersebut didirikan pada tahun 2014. Angkanya bahkan setiap tahun mengalami peningkatan. Jumlah defisit pada tahun 2014 sebesar Rp3,3 triliun, meningkat menjadi Rp5,7 triliun pada tahun 2015, Rp9,7 triliun pada tahun 2016, meningkat menjadi Rp9,75 triliun pada tahun 2017 dan Rp13 triliun pada tahun lalu. Pemerintah menjelaskan terdapat empat akar masalah defisit BPJS Kesehatan, yakni struktur yuran BPJS masih di bawah perhitungan aktuaria. Banyaknya peserta bukan penerima upah atau PBPU dari sektor mandiri atau informal yang hanya mendaftar pada saat sakit, lalu berhenti membayar yuran setelah mendapatkan layanan kesehatan. Tingkat keaktifan peserta mandiri cukup rendah, ada pun yang terakhir beban pembiayaan BPJS Kesehatan pada penyakit katastrofik sangat besar. Tersyata beban pembiayaan mencapai lebih dari 20% dari total biaya manfaat. Dari Jakarta, Tim Liputan, Aidek Channel. Terima kasih telah menonton!